Para siswa yang salih-saliha, cerdas dan mulia Penting kita membangun karakter kelas Atau membangun kelas yang berkarakter Ini penting untuk mengatur proses pembelajaran Guru nyaman mengajar di sini Dan anak-anak juga nyaman untuk belajar Ananda dengan mudah dapat menyerap materi-materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan Satu diantaranya adalah membuat ruang kelas yang nyaman dan bersih Jadi kelas ini harus menjadi kelas yang berkarakter Salah satunya adalah ruangannya nyaman, bersih, bebas dari sampah Itu tolong diperhatikan oleh anak-ananda sekalian setiap hari Karena ketika kelasnya nyaman, bersih, bebas dari sampah Insya Allah kita juga akan nyaman belajarnya Dan mudah menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Kemudian yang kedua tentunya Membuat situasi kelas ini menjadi tenang dan nyaman Itu penting Jadi jangan biarkan ketika belajar teman-ananda nyeletuk Ya, hoces Mengatakan hal-hal yang tidak semestinya dikatakan Begitu Terus berfilaku yang tidak semestinya dilakukan di kelas Seperti halnya tadi Bapak masuk ke kelas Ketika kelas ini kelas yang berkarakter berarti responnya baik Ketika guru hadir ke sini sambut dengan hangat Ketika Bapak Ibu Guru misalkan mengacapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak berharap Yang menjawab salam itu tidak sebagian Tapi yang muslim semua menjawab Kemudian gestur tubuhnya Ananda Menyambut dengan hangat Artinya ananda siap Kondisi siap Berada di apa itu Bangkunya masing-masing Tidak mengoperasikan handphone Ini kan banyak Ketika guru masuk ke kelas Ternyata tidak disambut dengan hangat Ada yang mengerjakan tugas Ada yang apa itu Mengoperasikan handphone Bahkan yang lebih ironisnya Ketika guru menyampaikan salam Ada sebagian atau masih ada siswa yang menghadap ke sebelah belakang Tidak merespon guru Jangankan menjawab salam Dia masih posisi membelakangi guru Paham? Ini adalah Jauh dari kata Kelas yang berkarakter Jadi kelas yang berkarakter itu Satu cirinya Kelasnya itu Bersih Nyaman Bebas dari sampah Yang kedua itu membuat situasi Kelas itu tenang Nyaman Dan ketika Bapak Ibu Guru hadir itu Ya direspon dengan baik Disambut dengan hangat Anda ketika mengerjakan apapun simpan dulu Apalagi ketika Bapak Ibu Guru Mengucapkan salam Anda respon dengan baik Bahkan ketika tadi Bapak menyampaikan Misalkan Terima kasih Ananda Telah mendoakan Bapak Dan keluarga Semoga dalam hijab Allah SWT Kemudian Bapak menyampaikan Semoga Ananda dan keluarga Oleh Allah diberikan Dilimpahkan Kesehatan Keselamatan Keberkahan Itu kan bentuk doa Tapi ternyata banyak yang tidak merespon Harusnya kan mengaminkan Begitu kan Nah ini artinya Tidak ada koneksi Ya Tidak ada koneksi Dan Sepertinya Tidak butuh dengan doa Begitu kan Oleh karena itu Bapak berharap Ananda Mulai hari ini Jadikan kelas ini Menjadi kelas yang berkarakter Dengan dua ciri tadi sajalah Yang pertama Kelasnya bersih Rapi Bebas dari sampah Yang kedua Kondisinya tenang Nyaman Respon dengan baik Ketika Bapak Ibu Guru Hadir di kelas ini Insya Allah Ananda akan Mudah mendapatkan materi Mudah mendapatkan ilmu Betul Dan insya Allah Kalau Ananda sudah Apa itu Membuat nyaman Kelas ini berkarakter Kelas ini berkelas Kelas ini bermartabat Itu modal Besar buat Ananda Untuk menjadi orang-orang Yang sukses Untuk mendapatkan ilmu Yang barokah Seperti itu Para sekitar meniman ya Jadi tolong Diperhatikan itu semua Karena kita seorang pelajar Seorang pelajar itu Artinya harus punya Prinsip Ketika di kelas Ananda belajar Belajar yang sungguh-sungguh Hal-hal yang Tidak boleh Dilakukan di kelas Jangan Paham ya Terima kasih Semoga Ananda sekalian Oleh Allah Senantiasa dilimpahkan Kemudahan Kelancaran dalam belajarnya Kemudian diberikan Kefahaman Kecerdasan Di dalam belajarnya Allah Anugerahkan ilmu Yang bermanfaat Ilmu yang berkah Untuk bekal Ananda Hidup dunia Dan akhirat ya Dan semoga Allah juga Senantiasa Mewujudkan segala harapan Dan cita-cita Ananda Jadikan kelas ini Menjadi kelas yang Berkarakter ya Kelas yang berkelas Kelas yang bermartabat Siap? Siap Oke terima kasih